Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan pekerjaan sebelumnya yang belum saya ada dokumentasi untuk Nokia tipe 3120 sorry model 320 tipe RH-19 ini sebelumnya ada dua video yang saya bisa upload di YouTube akan tetapi untuk finishing lupa saya dokumentasi langsung saya pasang pada casing ini untuk saya pasang pada casingnya ini saya coba buka dan melakukan secara ulang agar ini terlihat kondisi hasil rembolan menggunakan solder biasa tanpa mal ini latihan hasilnya tidak terlalu menimbul ada sedikit lapar dengan mesin hal ini akan lebih memperkokoh kondisi pin-pin dari CPU nah langsung saja pada beberapa tutorial mungkin untuk melakukan pencobaan sebuah handphone Nokia tidak dinyalakan menggunakan power supply tetapi menggunakan baterai dengan alasan apabila digunakan power supply maka dia akan local mode atau tidak mau nyalakan sampai local mode saja nah disini saya akan membagikan sedikit caranya agar handphone ini dapat menyala dengan menggunakan power supply yaitu menggabungkan negatif pin-negatif baterai dengan BSI yang tengah ini dan yang satu lagi positif baterai ini saya hubungkan ke power supply nah apabila menggunakan 2 kabel tanpa kabel BSI maka untuk negatif pin baterai dan BSI kita gandingkan saja ya sebagaimana contoh disini saya gunakan power supply 1 ampere coba kita colokkan terlebih dahulu oke langsung saja disitu itu untuk yang positif dan yang satu lagi itu saya gandengkan seperti ini agar handphone bisa menyala dengan menggunakan power supply baik itu 1 ampere 2 ampere 3 ampere dan seterusnya nah langsung saja disini lcd sudah saya pasang dan untuk tombol power atau on off berada di atas untuk tipe RH19 model 3120 dinyalakan menggunakan power supply 1 ampere kita coba nah disitu terlihat ampere masih 0 belum saya tekan on dan tegangan masih tetap tidak terubahan apa-apa 3,7V sesuai dengan kapasitas baterai Nokia BR5C nah sama-sama perhatikan perhatikan power supply dan perhatikan handphone ini nah hanya dengan menggunakan power supply tanpa harus memasang handphone ke casing terlebih dahulu cukup lcd dan konekkan seperti ini maka handphone akan menyala menggunakan power supply 1 ampere terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu nah mungkin cukup sekian saja untuk menulis terakhir Nokia 3120 Hai 20 Hai apabila ada yang ingin ditanyakan harap masuk ke kolom komentar saja ini lampunya rendup untuk memastikan ini benar-benar sling tanpa settingan apa-apa saya tidak suka edit-edit video Hai nah nyalah dengan normal menggunakan kabel seperti ini saja Hai gantengkan kabel negatif dan BSI apabila power supply yang dimiliki tidak memiliki BSI Hai nah ada pun kabel BSI pada persupply seperti contoh yang ini saya tidak gunakan karena terlalu banyak kabelnya saya gunakan cukup dua saja saya bikin sendiri dengan kabel biasa yang berkualitas lumayan bagus Hai gunakan dua kabel ini Hai nah apabila menggunakan kabel powerbun power supply inilah untuk Hai kabel BSI nya ini untuk plus ini untuk min negatif nah begitu saja cukup sekian dari saya Sobron teknik HNAG solution si teknisi rendah hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai